Kasus perusahaan mobil oleh sejumlah orang di wilayah Kasihan Bantu pada Kamis 27 Januari 2022 kemarin berujung pada laporan kepada pihak kepolisian. Menurut GW, ini adalah tindakan main hakim sendiri, di mana masa tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya, namun tetap melakukan perusahaan dan penganiayaan. Namun demikian, GW mengakui saat berusaha melarikan diri tersebut, dirinya panik dan sempat menabrak atau menyerempet tiga pengendara sepeda motor. Terkait permasalahan kecelakaan lalu lintas tersebut, GW mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan mediasi dan ada kesepakatan damai. Namun demikian, dalam kasus perusahaan dan penganiayaan yang dialaminya, GW menyatakan bahwa dirinya harus memberikan laporan ke kepolisian sebagai bentuk penegakan hukum. Saat ini, polisi telah mengamankan tiga orang pelaku. Ketiga pelaku ini ditangkap setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan pengamatan video viral termasuk kamera pengawas di lokasi kejadian. Selain menangkap tiga pelaku, polisi juga masih memburu lebih dari tiga orang pelaku lainnya. Selain dirinya yang menjadi korban perusahaan dan penganiayaan, rekan kerja yang satu mobil dengannya juga masih mengalami trauma. Sementara itu, R. Subakti selaku kuasa hukum GW, barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Dalam laporan tersebut, barang bukti yang diberikan ke kepolisian berupa rekaman video, mobil yang dikendari GW, dan akan dilengkapi dengan keterangan dari beberapa saksi. Video perusahaan mobil disertai penganiayaan terhadap pengemudi di Bantul, Yogyakarta tersebut viral di media sosial. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan Madu TV, mewartakan.